Coba main dulu deh mas, coba main dalam dulu Yang tau nya aja? Tau nya kayak gitu Berarti dari awal aja Dari awal aja Oke Kalau bagian-bagian RAM kayaknya nggak perlu ya? Udah sama tau Udah di head town Oke Itu berarti bukan Sorry saya jelasin dulu Duduk disitu deh Oke Tadi kan mas nanya masalah kalau belajar tanpa guru lebih susah Iya Ini jadi kayak Ada pernah dengar perdebatan kayak Wah gue mah drum tuh nggak perlu gue belajar otodidak aja bisa Iya Jadi sebenernya kalau punya guru sama nggak punya guru bedanya cuma masalah di waktu Oh kecepatannya Iya Kecepatan Jadi kayak misalnya kalau di bahasa Jepang karena saya lagi belajar bahasa Jepang Itu kan dia ada level-level ya Misalnya N5 itu level paling bawah N4, N3, N2, N1 level paling atas kemampuan bahasa Jepang Nah katakanlah kalau belajar dengan seorang guru Untuk mencapai level tertentu Saya pake lah level N3 gitu Iya N3 Untuk belajar sendiri Belajar sendiri dengan belajar dengan guru Untuk mencapai N3 lebih cepat dengan guru Kenapa? Karena ada yang Karena ada yang ngasih tau kalau bingung Kalau mas bingung tinggal nanya sama guru Ya ini kalau ini gimana sih? Nah kalau yang belajar otodidak Kalau bingung dia nanya kemana? Satu bisa nanya ke forum-forum di Facebook Cuman yang saya temuin di forum-forum Facebook itu Kan nggak tau nggak jelas siapa orang disitu Kadang saya lihat ada yang nanya nggak ada yang jawab Ya Wah saya gua ada masalah nih dengan gini Nggak ada yang jawab satupun Nggak ada yang jawab satupun Bisa jadi kemungkinan ada yang jawab Banyak jawabannya ada 20 Ya Dan tiap jawabannya itu beda-beda Beda-beda Kita makin bingung Yang beda orang mana sih? Kan kita masih nol gitu kan? Ya Jadi Saya lihat di forum-forum itu ada orang yang Kita nggak tau dia main drama atau nggak Tapi kadangnya Pokoknya gua Ngejelasin Yang penting gua biar keliatan jago ya kan? Kadang seperti itu Jadi intinya adalah Kalo belajar otodidak dengan belajar Dengan guru Dengan guru Cuman masalah waktu Waktu Lebih singkat Karena kalo bingung langsung bisa nanya Ya Eh kalo ini gimana sih? Mas nanya ke saya Saya langsung kasih jawaban Kalaupun saya nggak tau Saya bisa tanya ke temen-temen saya Yang lain Guru saya yang lain Terus Saya bisa kasih jawabannya Gitu Tapi kalo yang belajar sendiri Yang tadi mas bilang Wah pusing kalo belajar sendiri Iya Memang akhirnya memang Nggak tau mesti kemana Segala macem Harus nyasar-nyasar dulu Ngobain dulu Ngobain dulu Ngobain ini dulu Nada ini dulu Seperti itu kira-kira Nah kalo kita di drum Kan mas tadi udah Udah tau Bagian Bagian-bagiannya udah tau Bagian-bagiannya udah tau Di drum sebenernya yang kita Latih itu Udah bisa main ketukan apa sih mas? Lagu Lagu apa sih? Kalo lagu belum pernah nyoba Sama sekali Sama sekali Oke Tapi udah beli pad malah ya? Udah beli padnya dulu Mbak Haji belajar nih Single Diddle gitu Tapi belum pernah nyoba di drumnya Oke Single Belajar dari Single 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 Berajar dari Sandi Gitu Gitu Dari Sandi Oke Jadi di drum itu Yang kita pelajarin Sederhananya Kalo saya rangkum Itu pertama Adalah kita melatih Ada dua hal sih Secara garis besar Yang kita latih Di drum itu cuma dua Garis besarnya Kita melatih koordinasi tangan dan kaki Yang kita mainkan Menjadi Ketukan 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 itu Pernah Kalo mas pernah Buat ketukan Yang main kayak gini Kadang Kadang Sering kali yang terjadi Tangannya ngikut kaki Iya betul Kayak gitu Nah Itu Kita perlu melatih Koordinasi-koordinasi tangan dan kaki Sehingga Tangan dan kaki kita Nggak saling ikut Nggak saling ikut Terus ketika kita main yang lebih ribet Terus ketika kita main yang lebih ribet Tambahin Hi-hat yang kita mainnya Itu yang tadi saya mainkan itu kita berhubungan dengan yang namanya koordinasi tangan dan kaki Gimana supaya tangan kita nggak ngikut ketika kita memainkan drum Kaki segala macem Dan kemudian yang kedua ketika kita bermain drum Yang tadi mas latih dengan Single Double Paradido Paradido belum belajar Oke Saya akan jelasin sedikit Itu biasanya Biasanya dipakai Di Sebagai fill-in Tahu fill-in Intro Fill-in itu Kalo dalam bahasa Kalo secara Artinya fill itu ngisi Fill-in itu ngisi Jadi Ketika kita buat beat Ini yang Yang ini dinamakan dengan beat atau ketukan Nah biasanya di sebuah lagu Itu Nggak Cuman ketukan Sampai akhir Tapi ada yang namanya fill-in Misalnya kayak Fill-in yang paling sederhana Misalnya kayak gini Tadi yang saya mainin Itu dinamakan dengan fill-in Misalnya Atau fill-in yang lain Jadi dia kayak Dia nggak membuat sebuah ketukan Kalo ketukan kita buat biasanya Melibatkan Bass drum Snare drum Dengan hi-hat Tapi kalo udah Yang namanya fill-in Dia tidak melibatkan Biasanya Tidak melibatkan Tidak kayak Membentuk Apa ya Nah tadi yang saya mainin Itu fill-in Nah iya Misalnya kayak single stroke Single stroke yang Udah Mas Alwan latih Kanan-kiri 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 Kalo kita mau buat itu sebagai fill-in Misalnya Sama ini antara disini Single stroke itu kan kanan-kiri 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 Selama kita mainin kanan-kiri Kanan-kiri Dimanapun juga Itu akan jadi selalu Dinamakan dengan Single stroke Tapi saya misalnya Ngambil polanya ini Tambahin bass drum Single stroke Tapi saya kasih tambahan bass drum Atau kalo nggak mau dikasih tambahan bass drum Juga bisa Yang tadi kita menerapkan single stroke sebagai fill-in Okay Kalo kita tambahin bass drum Lagi Yang tadi Yang tadi kita mainkan tanpa bass drum Yang tadi kita tambah bass drum Yang tadi kita tambah bass drum Cepat Nah kecepatan tangan ketika kita mainkan itu Kita melatihnya di Pad drum Pad drum Tapi kita tetap perlu melatihnya di keseluruhan drum Sehingga ketika kita memainkannya Kita nggak kaguk Karena ada perbedaan antara kita memainkan di sini Dengan di sini Dengan di sini Ini kan dipindahin Tangan kita bergerak Walaupun kombinasi pukulannya tetap kanan-kiri 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 Tiga Satu single stroke Yang kedua adalah double stroke Yang ketiga adalah Flat Tadi ketika saya main kayak gini Itu flat Itu flat Tapi Single stroke sama double Itu termasuk yang Dasar yang perlu di pelajarin Karena itu sering tangan Kalau double Kita bisa mainkan Kan latihannya gitu ya Dulu saya diajarin Sunday Pass Band langsung Dia selalu bilang Kalau kamu rudiment Angkat sampai ke telinga Rudiment wanya? Iya Jadi ketika kamu latihan double stroke Iya Harus sampai nyentuh telinga Harus sampai segini Ini kalau segini Nggak boleh ya Nggak boleh ya Tinggiin lagi Tinggiin lagi sampai nyentuh telinga Kenapa dia menyuruh seperti itu? Karena kalau kita nyentuh sampai telinga Pergelangan tangan kita Ini Jadi lemas gitu ya? Iya Dan tujuan rudiment adalah Melenturkan Tangan kita Dan nanti yang bergerak adalah Ketika kita main drum Yang bergerak adalah Pergelangan tangan Oh Jadi nggak Ngayung Nggak gini Nah Ada nanti yang begini Cuman Lebih banyak kita akan memainkan Yang Pergelangan tangan Kalau kita mau power Memang Akan kita menggunakan Kalau kata si Jojo Mayer Di video Di videonya dia Ada yang bagian lengan Sini Ada yang disini Terus ada yang pergelangan Dan yang paling cepat Nanti ketika kita udah main cepat Kita main jari Jadi Jadi gitu Gini ya Di Diungkit Jadi Jari yang main nanti Tapi itu Kalau udah cepat Langkah pertama kita Latihan Pergelangan tangan dulu Si double stroke itu Nanti kita bisa mainkan Kita pindah-pindahin Nah Ketemuan bagian drum Misalnya Atau kalau saya kadang Memakai itu sebagai Sebagian misalnya Selipan aja Jadi kayak Ketika saya mainin di hi-hat gitu Ini kan udah besar Ini kan udah besar Itu aplikasi di double stroke Terus kemudian Terakhir Yang Mas udah latih Paradiddle ya Paradiddle Kalau dulu Sandy Max Band memang menekankan Tiga yang harus wajib kudu Dilatih itu sama dia Single Double stroke Paradiddle Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Ini dilancarkan dulu Dipyedram Sampai Mas bisa memainkan Dengan cepat dan relax Baru kemudian kita aplikasinya di drum Misalnya Mas bisa pindahin kemana-mana Itu contoh aplikasi paradido Kalau kita memainkan sebagai fill-in Kalau kita mau buat itu sebagai ketukan Bisa juga Jadi kayak misalnya paradido Kanan-kiri, kanan-kanan, kiri, kanan-kiri, kiri Kanan-kangan kanannya saya mainkan di high-head Tangan kirinya tetap di snare kanan kiri kanan kanan kiri kanan kiri kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kiri baru kemudian setambahin mbak kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri baru kemudian setambahin mbak jadi aplikasinya ketika mbak sudah mengaktif rudiment-rudiment di sini mulai tahu oh aplikasinya bisa dimainkan macam-macam di dalam bisa begini, bisa jadi fill in, bisa jadi ketukan, bisa jadi macam-macam jadi itu perlu untuk nanti ketika mas mulai latihan lagi rudiment di pad karena melihat oh bisa diginiin, oh bisa digituin mulai lebih bersemangat oh gue bisa giniin nanti gitu loh bisa dibayangin nah sekarang langkah pertama kita adalah melatih dulu koordinasi iya koordinasi tadi kartas protokopiannya mana oke koordinasi kaki itu mas pulpen 4 biji iya lima iya lima oke ini ini akan menggunakan not balok seperti ini saya akan menjelaskan dengan cara yang simpel aja sehingga maksudkan mudah untuk mengerti ini yang X, 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 pokoknya X, 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 X ini adalah hi-hat hi-hat oh hi-hat, hi-hat hi-hat di bacanya hi-hat ini yang ada di seluruh ini, 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 ini yang disini di jalur kalau garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, garis kelima antara garis kedua dan ketiga di tengah sini ini adalah snare drum oh snare snare drum lalu kemudian yang berada di jalurnya di bawah ini ini, 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 ini intara jalur 4 dan 5 ini ini adalah bass drum oh nah kalau penulisan seperti ini di penulisan not balok yang dituliskan adalah yang dipukul dengan yang nggak dipukul nggak dipukul itu berarti kita harus diem kapan mesti dipukul kapan nggak dipukul jadi ketika saya mainin ada jeda-jedanya kan jadi saya nggak mainin terus tanpa ada jeda gitu jadi ada jeda, ada bunyi, nggak bunyi, bunyi, nggak bunyi bunyinya disebut dengan not balok yang nggak bunyi disebut dengan tanda istirahat tanda istirahat seperti ini seperti ini ini karena berada di posisi si bass drum berarti di sini bass drumnya tidak dimainkan bass drumnya tidak dimainkan kalau kita melihat ini berarti oh ini bass drum tidak dimainkan ini bass drum tidak dimainkan ini bass drum tidak dimainkan oke, terus kemudian ada tanda titik 2 tanda titik 2 tanda titik 2 ini yang disebut dengan tanda ulang titik 2 nih tanda ulang diulang satu kali aja tapi karena kita masih latihan diulang berulang kali aja dan ini saya mulai kita mulai belajar ngitung karena ini kita hitungnya simpelnya pakai hitungan patokannya di hi hat hi hatnya di berapa? 1, 2, 3, 4 4 berarti kita tulisnya di 1, 2, 3, 4 walaupun nanti hitungan benernya tidak seperti ini tapi ini hitungan awal untuk memudahkan kita memainkan semua ini jadi kita selalu mengacu ke si hi hat hi hat jarak antara hi hat 1 dengan hi hat 2 sama gede kan? dia tidak tiba-tiba gini misalnya ntar begitu ntar begini kalau ini kan beda-beda kan? kalau ini stabil 4 1 2 3 4 oke nah kalau kita lihat dari sini melihatnya adalah gampangnya gini di 1 ketika saya menghitung 1 saya akan menghitung nanti 1 2 3 4 1 2 3 4 kita mesti stabil menghitungnya jadi tidak 1, 2 3, 4, 1 1, 2 jadi tidak gitu ngantut gitu iya itu 2 kalau mau pelan, pelan banget 1 2 3 4 gitu misalnya kalau gitu ketika saya mengucapkan hit 1 kita akan menginjak bass drum dengan memukul hi hat iya oke ketika saya mengucapkan angka 2 hitungan 2 saya hanya akan memukul hi hat ketika saya mengucapkan angka 3 saya akan memukul hi hat dan snare ini bass drum kan X jadi tanda istirahat jadi tidak dimainkan tidak dimainkan yang keempat ketika saya mengucapkan angka 4 saya akan mengucapkan eh memainkan memukul hi hat jadi kalau saya mainkan pelan-pelan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 nanti ketika sudah biasa hitungannya kalau ketika sudah cepat hilangkan saja kita hitung sendiri nah hitungan itu hanya untuk mempermudah jadi ketika sudah bisa ini nanti di sini hitungan akan terpakai sekali dimulai dia nomor 6 7 8 9 akan membantu kita untuk lebih mudah karena ada memang anak-anak yang berbakat saya punya murid yang saya contohin begini terus dia coba langsung bisa tapi tidak semua orang bisa tidak semua orang akan langsung bisa kayak gitu jadi ada tahapannya gitu makanya nanti ketika saya main biasanya kalau sudah masuk ke nomor 6 saya biasanya coba dulu kalau mainin begini saya langsung mainin begini kira-kira langsung bisa ada yang langsung bisa berarti saya akan langsung cepat tapi ada yang jadi kayak gitu-gitu nah berarti kita akan pakai cara yang yang lebih yang lebih bertahap lagi oke nomor example 3 juga sama satu dua tiga empat satu bass drum i head dua bass drum i head tiga snare drum i head empat i head i head balik lagi jadi kalau saya ini satu dua tiga empat satu dua tiga empat satu dua tiga tiga empat Baru mulai kepake juga nih Kenapa kita mesti menghitung Satu, dua, tiga, empat Yang pertama Basram High Head Yang kedua High Headnya aja Yang ketiga Sengadram High Head Keempat Basram High Head Oke Ya kan balik lagi disini kan Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Jadi kalau saya mainkan pelan-pelan Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Tua, gapak Tua, gapak Tua, gapak Tua, gapak Yang terakhir Ini yang pertama adalah Basram High Head Yang kedua Basram High Head Yang ketiga Sengadram High Head Yang keempat Basram High Head Oke saya mainkan Jadi pelan, hitung Dengan keras Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Sekarang mas cobain 2,3,4,5 Oke, 2,3,4,5 Satu, satu, dua, tiga Hai hatnya selalu diinjak, bukan injak, taruh aja kaki disitu Oh jangan di ini apa ya? Jangan dibuka, taruh aja kaki disitu Oh iya iya, oke Satu, satu, dua, tiga Ayo pelan-pelan dulu aja, hitung aja Jangan terlalu cepet Satu, dua, tiga, empat Satu, oke Oke, di Satu, dua, tiga Tiga bareng high hat bareng sener Satu, satu, dua, tiga, empat Satu, dua, sip Terus Tiga, empat, satu Harus ngeliat dulu Iya, makanya pelan-pelan aja dulu Satu, satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Belum-belum kompak pak Gak apa-apa Satu, dua, tiga, empat 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Kalau sudah bisa cepat, hitungannya diilangi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Terima kasih. 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 Terima kasih.